Selamat ketemu lagi teman-teman Ini aku lagi Kebun sekarang relatif panas Akan tetapi Untung saja Kodongan ini tidak kepanas Dia masih tumbuh daun Baru Masih tumbuh terubus Teman-teman lihat ini terubusnya Padahal ini sudah Panas seminggu Nah Kalau kita lihat ini Pangkasannya Lumayan berat Pangkasannya Ini dulu sudah beberapa kali di pruning Kita pruning Batangnya Lebih besar cepat Ini cabang-cabangnya Ini cabang-cabangnya Lumayan kokoh Oke lihat lagi ke sebelah Ya ini teman-teman dulu Waktu dia masih Umur satu tahun Sudah dilakukan pruning Ini diajarkan oleh Teman saya Pak Madewesna Dia memangkas durian ini Dengan sangat berat Saya sampai khawatir Jangan sampai Ponduriannya mati Tapi ternyata tidak Teman-teman Inilah Ini setahun lalu Kira-kira ada Setinggi pusar saya Ini sekarang sudah Dua tahun tiga bulan Nah Pertumbuhannya begitu cepat Nah itu dipotong ujung Nah Kita lihat Saya perhatikan ini Tumbuhnya Lumayan Sempurna teman-teman Batangnya Bagus Ini batang utamanya Bagus Terus ini cabang-cabangnya Besar-besar Dan panjang Nah ini efek Daripada pruning Pangkas Pemangkasan yang Di dekat batang ini Menyebabkan Pertumbuhannya Menjadi Ke ujung rus Jadi Ujung Daripada cabang ini Rus-terus Tumbuh daun muda Nah Kita lihat ini Ya tentu saja Setelah Dipruning Kita harus memangkas Harus menyemprotnya Dengan pupuk Ya Karena ini Karena ini dataran Daerah pegunungan Jadi kalau dipupuk Di tanah Kurang efektif Terus terakhir teman-teman Saya promosikan Ini produk Super Aci Saya gunakan Setiap dua minggu Dengan usia Durian baru dua tahun Empat bulan Ya Kita lihat Pertumbuhannya Kalau di tanah Pegunungan Begini terjal Biasanya Sulit tumbuh Pohon durian Karena tanahnya Humusnya Lari Humusnya Lari ke bawah Bagian puncak Itu kurang Humusnya Tapi ternyata Ini Pohonnya Yang dipuncak Justru Sangat subur Secara teori Kalau tanah Dilereng Dan dipuncak Pasti humusnya Akan lari ke bawah Kan Nah Makanya Saya Menggunakan Pupuk Semprot Organik Cair Yang nutrisinya Lengkap Setiap dua minggu Aku gunakan Super Aci Nah ini Botol-botolnya Ini Banyak Ini Botol-botolnya Ini Ini sudah Lapuk Nah ini Teman-teman Ini Durian Sambung Pucuk Duri Hitam Ini Ini juga Di puncak Di puncak Gunung Ini Ditanam Setahun Yang lalu Ini Nyisip Untuk Penyisipnya Maksudnya Karena Tadinya Mati Yang Saya tanam Pertama Kemudian Saya Tanam Lagi Setahun Yang lalu Ini baru Setahun Ini Ini Duri Hitam Teman-teman Di perkawinan Silang Antara Musangking Dan Duri Hitam Nah kita Lihat itu Sana Kalau yang itu Jauh sana Itu Kani Teman-teman Nah kita Lihat Nah Ini juga dulu Tumbuhnya Antara hidup Dan mati Ya Karena Masih kecil Baru itu Musim panas Tapi Diselamatkan Dia Kebetulan Juga Satu Tahun Terakhir Ini Musim Hujannya Murah Banyak Sekali Hujan Sepanjang Minggu Hampir Tiap Hari Malah Hujan Jadi Dia Dapat Kesempatan Untuk Hidup Ini Durian Kani Nah ini Ini juga Baru 2 tahun 3 bulan Anda lihat ini Ini padahal Musim panas Karena kami Semprot Terus Setiap 2 minggu Dengan Superhaci Tapi Jangan lupa Pangkasnya Pangkasannya Harus Seperti ini Nah Ini Sudah Dipotong Ujung Berapa kali ya Teman-teman Ini potong Ujung Pertama Ini Bekasnya Ini potong Ujung Kedua Ini potong Ujung Ketiga Sekarang Sudah menjulang Tinggi lagi Ujungnya Ke atas Aku juga Baru belajar Teman-teman Tapi Saya Belajar Betul Teori Teori Jadi Orang-orang Sudah Pengalaman Saya Dengar Ini Juga Sisipan Ini Baru Setahun Ini Sisipan Tadinya Disini Mati Terus Nah Itu Sana Oh Diseberang Sana Di Gunung Sebelah Itu Ya Teman-teman Sekalian Aku Sudah Tunjukkan Kepada Anda Bahwa Durian Yang Dipangkas Itu Cepat Besar Dan Lebar Tidak S...